Pemirsa padatnya arus kendaraan wisata di jalur puncak Bogor, Jawa Barat minggu pagi membludak drastis hingga membuat pemotor dan juga mobil diberdesakan di kedua arah. Sementara itu juga area wisata kebun teh pemirsa juga ramai dijejali warga ibu kota yang tidak sabar berkreasi. Kondisi lalu lintas di sepanjang jalur Megamendung hingga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat minggu pagi membludak. Jalanan dipadati arus kendaraan dari Arjakarta. Lonjakan pemotor dan mobil yang berdesakan ke puncak nampak tumpah ruah memadati lajur kedua arah. Selain antrean berlapis, arus kendaraan juga nyaris tak bergerak lantaran ekor kemacetan terus mengular. Akibatnya saat lantas Polres Bogor terpaksa merekayasa jalur dengan sistem penggal dan buka tutup demi menghindari arus mengunci. Kita lakukan rekayasa menarikan untuk arah asas sedikit, namun kita tidak berlakukan one way. Untuk saat ini terpantau di dominasi roda dua. Penumpukannya terjadi di area Gunung Mas sampai dengan 6 tahun. Sementara pantauan di lapangan kantung keramaian nampak menyemut di sepanjang bahu res area, perkebunan teh, hingga area Gunung Mas. Meski tempat wisata belum total dibuka, namun warga mengaku tak sabar berekreasi. Rencananya saat lantas akan memperlakukan rekayasa satu arah atau one way guna mengantisipasi lonjakan arus balik wisatawan pada sore hari. Sementara di masa PSBB proporsional, pemerintah daerah Kabupaten Bogor baru akan membuka perlahan tempat wisata outdoor di puncak seperti Taman Safari dan Gunung Mas pada Senin besok. Mohd Juanda, Bogor, Jawa Barat.